Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin di video kali ini kita bakal melanjutkan pencari senjata rare bintang 5 lagi cuy di kesempatan kali ini gue bakal coba mencari senjatanya Masanori Fukushima kita langsung aja ke free mode kalian pilih story vision of hope terus kalian pilih stack ketiga cuy ya conquest of kyuzu untuk difficult nya minimal heart, nightmare juga boleh dan mana dia di Masanori ini dia Masanori Fukushima dan disini karakter secondary kalian lumayan dibutuhkan ya kemampuannya jadi disini gue bakal bawa Takakage Kobayakawa aja Isshunan pake yang lumayan kuat lah cu wait oke disini gue bakal ngejelasin sedikit untuk Masanori Fukushima ini time limitnya adalah 5 menit makanya itu kita harus pake karakter secondary yang lumayan kuat sih dan untuk hp nya disini harus di atas 50% kalau di bawah 50% gak bakal ketikir dan disini gak ada spesifik karakter yang harus dibunuh oleh si Masanori Fukushima jadi dua-duanya ini bisa ngerjain si objektif misinya sampai objektif misi senjata bintang 5 nya ke trigger cuy gimana nih caranya kita langsung aja ke gamenya nanti untuk rincian misi objektifnya gue tulis di kolom deskripsi aja pertama kita hajar-hajar dikit terus kita langsung pindah ke karakter secondary tuh nah kalian langsung hajar aja yang disini karena ini bakal micu bonus objektif oke setelah ini beres kalian naikin kuda eh kita pindah ke TKKG suruh hajar stand barrier yang ada disini tuh ya nah kita beresin objektif misi yang ada disini itu dia bonus objektif yang kita bintang dari tadi itu beres nah disini gitu udah beres setelah disini beres kalian masuk hajar lagi stand barrier biar gampang naik hit-naik hitnya nah disini ada dua officer cuy kita langsung ulti aja ini objektif selanjutnya karena kita disini dalam waktu kurang dari 5 menit gue gak bisa sambil nunggu si objektifnya cuy ya keburu-buru waktu karena lumayan panjang juga ini si apanya objektif objektif objektifnya ini masih ada satu lagi boleh dihajar rokok oke pula ini beres posional aja ini mah naikin kuda mana kuda kita tarinya cepet banget pak nah kita pindah ke secondary si masanori si masanori fukushima nya kalian suruh aja stand barrier yang di atas tuh ya biar cepet terus kita langsung beresin disini pake trumusho wah anjir gak ada yang kena dong oh disini bonus objektif kalau gak salah inget gue kalau udah beres kita maju lagi oh ya bener disini bonus objektif si secondary nya kalian suruh hajar officer yang disini cuy terus kita beresin yang disini ya oh 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 hai 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 Oke telah beres 5 senori tukishimanya kalian suruh hajar yang disini terus kita pakai secondary ya kita ke sebelah kanannya Pak hantu disitu ada bonus objek sesuai lagi yaitu ngebunuh kotarokuma jadi disini enggak masalah kalau objek sesuai belum nongol terus kita beres injury nah tunggu kotarokumanya nongol langsung hajar baik banget orangnya hai 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 kurang ajar emang Oke setelah beres ini cuma buat bonus objektif aja ya kalau yang disini secondary optional nanti setelah beresin ini si banyak objektif bintang limanya bakal ke trigger sih kalau kita beresin yang disini jadi bonus objektifnya itu harus diberesin dulu ya sebelum kita ngakil yang ada dua disini nah setelah beres kita langsung jalan ke tangan nih karakter di mc-nya Masa narik tukishimanya ke sini gak asyik sih gampang lah kalau sini ya kita jalan ke tengah yang perlu diperhatikan disini waktu aja sih waktu ya kalau nggak salah ya sama darah di atas 50% ya eh nah si objektif senjata bintang limanya bakal ke trigger di sini nih di sini kalian putrin ya biar yang di atas nanti itu cepet loncat ke bawahnya karena jatuh objektif bintang limanya itu trigger enggak terlalu lama pak buat ngedapetinnya nah kita jalan nih begini pojokin biar mereka pada ngumpul kalau udah turun ini dia kotak senjatanya trigger berarti semua misi yang kita lakukan itu berjalan dengan mulus itu lancar dan tinggal bunuh aja nih aduh satu nggak kena di belakang dua malah oke beres ya pak oke kalau udah beres saya lupa-lupa inget oh ya di Fukushima nya suruh hajar si Yoshihiro Shimazu ada di sini ke sini kita langsung bunuh aja kayaknya bakal nge-trigger deh pak ini bonus objektif juga ya betul ini optional ya udah nggak masuk ke objektif bintang limanya tuh ini kalau kalian mau kelarin ini semua misinya aja oke tinggal kita hajar si Yoshihiro nya ndak ada di sini baa dibarta tindak tindak beres teropan yang mana ya aku ga lihat lu oke kalau udah tinggal hajar si yang merah-merah aja ya Disini gue bakal cepetin aja pake spirit deh Simpasif Kita naik lagi kata Enak kalo punya spirit pak Kita lulusi aja beres ya jadinya Kita cara mendapatkan senjata bintang 5 nya Fukushima Masanori Fukushima Yang penting dalam waktu 5 menit harus dikerjain langsung Terus sama HP nya harus 250% pak Oke udah beres semua ya Nice sih Dan ini dia penampakan senjata bintang 5 nya nih cuy Namanya Dety Wraat Gak ada attack speed nya kurang suka gue Oke kalo gitu terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like komen dan subscribe Senjata siapa lagi nih yang bakal kita cari Kita tunggu di next video guys ya Kalo gitu gue Alvin pamit undur diri Sampai berjumpa lagi Bye bye